Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Gua Aufa. Para penyebar Islam di Tanah Jawa tak hanya para wali Songo yang selama ini dikenal luas. Selain mereka, ada nama-nama lain yang tak banyak dikenal, seperti halnya Sunan Pandanaran, Sunan Bayat, Sunan Geseng, dan masih banyak lagi. Di Rembang, ada seorang penyebar Islam bernama Sunan Langgar. Berbeda dengan para wali yang lain, Sunan Langgar konon merupakan seorang wali yang tidak ingin diungkap sejarahnya. Makamnya berada pada sebuah kawasan perbukitan desa Langgar kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, berdampingan dengan makam istrinya, Siti Sulastri. Juru kunci makam Sunan Langgar bercerita bahwa, ada sejumlah versi yang menceritakan asal-usul Sunan Langgar. Versi pertama mengatakan bahwa dia merupakan salah satu tokoh yang menjadi bagian dari wali Songo, tapi tidak ingin disebutkan soal jati diri dan perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Sementara versi lain menyebutkan bahwa, Sunan Langgar adalah murid dari Sunan Bonang, yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di daerah Langgar dan sekitarnya. Tak ada catatan mengenai kapan meninggalnya Sunan Langgar. Sementara versi lain menyebutkan bahwa, Sunan Langgar adalah murid dari Sunan Bonang, yang kemudian menyebarkan ajaran Islam di daerah Langgar dan sekitarnya. Tak ada catatan mengenai kapan meninggalnya Sunan Langgar. Penjaga makam Sunan Langgar mengatakan bahwa, wali penyebar ajaran Islam itu tidak ingin ditulis sejarahnya. Ia mengatakan tidak ada sumber tertulis tentang kisah hidup Sunan Langgar. Selama ini yang ia tahu tentang Sunan Langgar, merupakan cerita-cerita lisan yang beredar di masyarakat. Ia sendiri takut untuk mengungkapkan cerita-cerita yang beredar itu. Kini, kondisi makam Sunan Langgar dan lingkungan sekitarnya sudah ditata sedemikian rupa. Sehingga nyaman untuk dikunjungi peziarah. Arsitek pagarnya menggunakan batu bata kuno yang disusun mengelilingi makam. Sedangkan di dalam makam didominasi bangunan berwarna kayu. Ukuran lahan makam itu diperkirakan 60 x 30 meter. Selain itu, ada empat buah pohon sawo yang tumbuh mengelilingi makam. Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar. Makam itu sudah ada jauh sebelum kedatangan Belanda di Nusantara. Teman-teman dua aufa. Itulah sekelumit tentang keberadaan makam Sunan Langgar di Kabupaten Rembang. Akhirul kalam, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!